Sembilan fraksi di Komisi 3 DPR RI kemarin secara bulat menyetujui Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Dalam uji kelayakan dan kepatutan kemarin, Komjen Listio Sigit ingin mewujudkan konsep Polri yang presisi kepada anggota DPR. Komisi 3 DPR RI secara aklamasi menyetujui Komjen Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Idam Ajis. Persetujuan oleh sembilan fraksi DPR RI diterpon setelah diakon uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 3 DPR Rabu kemarin. Dengan persetujuan ini, Komisi 3 akan bersulat kepada pimpinan DPR untuk menggantikan rapat paripurna pengesahan Kapolri terpilih. Menyetujui pemberhentian Bapak Jenderal Idam Ajis sebagai Kapolri dan menyetujui pengangkatan Kapolri baru Bapak Irjen Komjen. Komjen Polisi Listio Sigit. Praksi-praksi sepakat menyetujui dengan catatan-catatan preposisi ini bisa dijalankan secara benar sesuai dengan apa yang hari ini dipresentasikan. Terima kasih. Di depan, anggota Komisi 3 DPR Komjen Listio Sigit Prabowo menyampaikan konsep presisi untuk memimpin Polri yang diprediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Tidak boleh lagi ada hukum, hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada kasus nenek minah yang mencuri kakau, kemudian diproses hukum, karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum. Tidak boleh lagi ada seorang ibu yang meloporkan anaknya, kemudian ibu tersebut diproses. Dan sekarang sedang berlangsung prosesnya dan akan masuk ke persidangan. Hal-hal seperti ini tentunya ke depan tidak boleh lagi. Komjen Listio Sigit Prabowo yang menjadi Kapolri ke-25 juga menyampaikan Komjen Polri diantaranya menjaga keamanan untuk mendukung program pembangunan, menjaga soliditas internal, meningkatkan senegritas TNL Polri, dan merawat kebinekaan. Dari Jakarta, Tim Liputan E-News melaporkan.